selamat menikmati 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 kalau tawbah itu adalah ruju'an maksyatillahi ta'ala ila ta'atih tawbah adalah kembali dari bermaksiat pada Allah ta'ala menuju ketaatan kepadanya atau ruju'an mukhalafah ilal muwafaqah kembali dari mukhalafah pelanggaran-pelanggaran ilal muwafaqah itu dari pelanggaran-pelanggaran menuju ke hal-hal yang ditujui oleh syariat oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi tawbah itu diawali dengan kesalahan-kesalahan dosa yang pernah kita lakukan saya pernah berbuat maksyat saya pernah berbohong saya pernah berghibah saya pernah durhaka pada orang tua lalu dia mengadu pada Allah subhanahu wa ta'ala nyesel dan berjanji tidak akan mengulangi inilah tawbah sedangkan inabah itu adalah ruju'ilallahi fi islahil amal wa ta'ah sedangkan inabah itu adalah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan islahil amal wa ta'ah memperbaiki ketaatan kita amal kita pada Allah subhanahu wa ta'ala atau singkatnya tobat itu adalah akad sedangkan inabah itu adalah pelaksanaan dari janji tersebut akad perjanjian kalau tobat itu tapi kalau inabah itu adalah pelaksanaan realisasi dari janji janji yang kita akadkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah inabah makanya ada yang mengatakan bahwa at-tawbah awaluhu at-tawbah wa awsatuha al-inabah wa akhiruha al-awbah kata syekh ad-daqaq rahimahullah ta'ala jadi ta'ubah itu ada tiga bagian ada ta'ubah ta'ubah kembali kepada Allah itu ada ta'ubah pertama yang kedua adalah inabah yang ketiga adalah awbah sedangkan ta'ubah itu sifatul mu'minin al-inabah sifatul mugarrabin wal-awbah sifatul ambiya wal-mursalin jadi ta'ubah itu adalah ciri khas orang-orang yang mu'min orang-orang yang beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala dia akan senantiasa bertawbah setiap kali dia melakukan kesalahan baik kecil atau besar dia langsung kembali kepada Allah meminta ampun beristighfar sifat orang-orang yang beriman ini masih tentu masih tingkatan rendah nanti awsatuha al-inabah baru setelah ta'ubah ada inabah ini sifatul muqarrabin ini orang-orang soleh dia sudah tidak memikirkan ya dia memikirkan maksiat cuman dia sudah dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala para awliya Allah sudah dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan-perbuatan keji perbuatan kotor maksiatan sudah dijaga oleh Allah apa yang mereka lakukan mereka sudah masuk di ranah memperbaiki amal bagaimana amalnya agar ikhlas terhindar dari perbuatan ria bagaimana agar amalnya tidak membuahkan rasa bangga ujub dia tidak melihat amalnya karena dia sadar bahwa amalnya adalah dari Allah ini adalah inabah ini sudah mulai di fase pertengahan yaitu hanya orang-orang yang soleh orang-orang yang dijaga oleh Allah megarrab orang-orang yang sudah mulai pendekatan pada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian baru awbah awbah ini adalah khus khus khusan buat para ambiya wal mursalin itu mereka-mereka yang sudah diberi keistimewaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sudah langkahnya perkataannya itu semuanya sudah dari Allah subhanahu wa ta'ala makanya ada sebagian ulama mengatakan bahwa atobah itu asir ilallah kita ini baru mau menuju pada Allah subhanahu wa ta'ala wal inabah asir asir fillah itu perjalanan di dalam di dalamnya di dalam Allah artinya nanti akan kita kasih gambaran ilustrasi agar lebih memahamkan pemahaman kita kemudian al inabah asir minallah jadi contoh seperti ini kita ini hamba yang banyak dosa kemudian kita tergerak hati kita untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala mulai mencari tempat-tempat kemuliaan orang-orang soleh oke kita kenal al-bahjah kita baru mau mendatangi mendatangi mau hadir majlis majlis al-bahjah ini kita sudah taubat pada Allah kita pengen baik kita pengen belajar ilmu agar lebih baik lagi agar ada yang menuntun kita biar bisa beribadah baik biar bisa berumalah baik biar bisa menjauhi kemaksiatan lebih kenal lagi dengan syariat tahu halal haram ini namanya asir ilallah masa-masa fase taubah baru ketika sudah kita kenal al-bahjah kita sudah memperdalimu syariat kenal halal haram lebih dalam lagi kita sudah mulai dituntun sama murabi sama guru agar memperbaiki kualitas amal kita ini al-inabah asir fillah baru nanti setelah itu apa al-awbah baru ketika kita sudah melakukan itu semua maka apapun yang kita lakukan adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala kerak-kerik kita perkataan kita semuanya dituntun oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu gambaran daripada perbedaan taubah inabah nah ini kita ini masih di fase taubah artinya kita masih melakukan kesalahan-kesalahan dan memang manusia ada tempatnya salah akan tapi salah itu kan berbeda-beda itu ya sama ya pernah kita jelaskan bahwa Nabi juga pernah bersalah Nabi juga bersalah bukan bermaksiat tapi bersalah tapi kan bersalahnya Nabi beda dengan bersalahnya kita bersalahnya Nabi bukan perbuatan dosa tapi bersalahnya kita adalah perbuatan dosa kita bersalah bahkan berdosa kita pernah melakukan kemaksiatan itu lidah kita masih selalu perkataannya menyakiti orang atau masih suka berbohong menggunjing sumpah palsu misalkan maka kita tugas saat ini adalah bagaimana kita agar selalu bertahupat pada Allah SWT di samping itu nanti kita akan berkembang lagi agar kita menuju pada fase dimana kita akan memperbaiki amal ibadah kita kualitas ibadah kita itu ya perbedaan antara taubah inabah dan awubah nah kemudian inabah itu ada tiga di nabah itu ada tiga pertama adalah bil-islah yaitu dengan memperbaiki kualitas ketaatan kita pada Allah SWT sebagaimana kita kembali kepada Allah dengan mohon ampun dari perbuatan dosa dan maksiat maka kita juga harus memperbaiki kualitas amal ibadah kita ini dengan islah memperbaiki ketaatan kita pada Allah SWT perbaiki amal ibadah kita yang kita punya puasa misalkan kita punya puasa Senin Kamis kita mulai rahasiakan puasa kita itu hanya kita dengan Allah sahaja yang tahu urusan ibadah itu kita harus sembunyikan sebagaimana kita menyembunyikan aib kita kita harus juga menyembunyikan ibadah kita nanti ada bab keikhlasan kita sembunyikan ibadah kita kemudian juga kita harus memperbaiki amal ibadah kita dari dari sisi syariatnya ibadah kita sholat kita kita mulai dari sekarang memperbaiki mulai dari wudunya rukun-rukun sunah-sunahnya harus kita laksanakan jangan hanya rukunnya saja dilaksanakan hanya menggugurkan kewajiban biar sah saja wudunya tapi kan ada kesenuhan-kesenuhan yang banyak itu yang 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 kalau kita melakukan itu banyak sekali pahala-pahala yang akan kita dapat kita harus sudah sampai di fase ini dong apalagi yang sudah ngaji-ngaji sudah hadir majlis ilmu kita harus memperbaiki kualitas amal ibadah kita wudunya adalah wudu yang berkualitas sholatnya adalah sholatnya yang berkualitas puasanya adalah puasanya yang berkualitas harus dibedakan dengan orang-orang yang tidak ngaji kita sudah ngaji harus dibedakan dong ibadahnya sunah-sunahnya kita laksanakan wudunya banyak sekali kesenuhan sampai para ulama ulama sampai menjelibahkan jumlah wudu itu sampai ratusan sunah coba kalau kita tahu ya mulai dari sebelum wudu ada kesenuhan-kesenuhan di pertahanan wudu ada kesenuhan-kesenuhan pas basuh wajah pun ada sunah-sunah yang kalau kita tahu ya kita harus dari atas dulu basuhnya harus ada dalek digosok-gosok kesenuhannya menyelai-nyelai mata mulai dari atas ya tadi ya itu semuanya adalah kesenuhan nanti kesenuhan ketika membasuh itu semuanya ada ilmunya nah ini nih tugas kita adalah memperbaiki kualitas ibadah kita solatnya juga sama solatnya ya kita benahi mulai sunah-sunahnya kita laksanakan sunah kobliyah bakdianya harus dilagengkan ini kita sudah proses sudah mencapai di fase dimana kita harus memperbaiki amal ibadah kualitas amal ibadah kita ya bil-islah ya tadi ya itu yang pertama kemudian yang kedua adalah wafa nah ini kita sudah mulai ditagi sama Allah ente sudah tau pada saya kamu sudah berjanji tidak melakukan maksiat lagi kamu sudah membuat akad perjanjian dengan saya agar kau tidak melakukan perbuatan-perbuatan kotor lagi bohongmu tinggalkan ayo ribahmu tinggalkan durhaka pada orang tuamu tinggalkan mana nih kata Allah maka disinilah ya yang kedua adalah apa inabah bil-wafa melakukan apa yang dijanjikan saat bertawabat melakukan sesuatu yang telah kita janjikan saat kita taubat ya nanti ada nanti semua perinciannya setiap setiap poin-poin ini islah wafa yang terakhir adalah hala hala yaitu Allah itu menyaksikan kita kejujuran kita bertawabat nih Allah saksikan semuanya Allah akan menyaksikan kejujuran taubat kita gitu nah yang pertama yang pertama adalah inabah bil-islah itu ada tiga inabah bil-islah ada tiga pertama orang yang bisa istiqomah dalam memperbaiki amalnya adalah jika memenuhi tiga hal ini yang akan kami sebutkan yaitu al-khuruj minat tab'at itu keluar dari perbuatan-perbuatan dosa keluar dari perbuatan-perbuatan dosa ini akan mengganggu akan mengganggu kita dalam memperbaiki amal kita ada orang itu nyesel dengan dosanya sehingga dia lupa ibadahnya lupa dengan kualitas amalnya karena yang dia perhatikan adalah dosa-dosanya saja kita harus keluar dari perbuatan-perbuatan dosa ini sudah makanya kita harus menganggap dosa ini ibaratnya adalah kotoran yang melekat di badan kita yang kita itu akan selalu terganggu keluar dari perbuatan-perbuatan dosa baik hubungannya dengan Allah ataupun hubungannya dengan sama manusia hubungannya dengan Allah adalah kita cukup dengan bertobat pada Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak melakukan perbuatan itu lagi atau hubungannya dengan sama manusia baik muamalah maliyah hak-hak yang pernah kita dholimi gosob pernah gosob mulai saat ini kita minta kehalalan atau pernah mencuri minta kehalalan dari orang yang pernah kita dholimi atau kaitan lidangan jinayah barangkali na'udhu billah pidana ada orang yang membunuh atau ada orang yang merusak anggota tubuh orang lain ini masuknya ke pidana kita juga harus ada disini nanti ada pembahasan kisos kisos adalah cuman ini memang jarang terjadi termasuk di negara Arab juga jarang terjadi kisos karena prosesnya yang agak berat agak berat intinya adalah kita harus keluar dari perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan khuruj minatabat kemudian yang kedua adalah attawaju' lil'afrat nyesel menangis ngaduh pada Allah SWT atas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan merasa terenyuh juga jika ada orang lain berbuat maksiat dengan rasa kasih sayang dia kepada saudara semuslimnya ini juga perlu kita harus nyesel nangis kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan kemudian yang ketiga adalah istri istidrok al-fa'itad mengkodok kewajiban-kewajiban yang pernah ditinggalkan istidrok al-fa'itad mengkodok kewajiban-kewajiban yang pernah ditinggalkan ya ya ini al-inabah bil-islah kita akan bisa memperbaiki amal ibadah kita jika sudah melewati tiga hal ini ya tiga hal ini al-khuruj minatabat attawaju' lil'afrat istidrok al-fa'itad mengkodok kewajiban-kewajiban yang pernah ditinggalkan sholat wajib pernah kita tinggalkan kodok dari sekarang gak susah kalaupun misalkan ada seorang hamba yang meninggalkan sholat bertahun-tahun maka ayo dari saat ini mulai kita mengkodok mengkodoknya sangat gampang ya kalau seandainya kita langsung mengkodok bertahun-tahun itu berapa puluh sholat yang kita tinggalkan sangat berat kita harus disiasati dong punya rencana misalkan satu sholat sholat isya kita lakukan dua kali sholat sholat isya sekali sholat adanya itu ya sholat yang memang wajib saat itu kemudian yang kedua adalah sholat kodoknya bisa nanti juga sama subuh begitu kemudian duhur juga begitu tambah terasa setiap hari kita berarti mengkodok 5 sholat 5 waktu dalam kurun waktu beberapa tahun kita sudah melunasi hutang kita dengan Allah SWT terkait hutang sholat nah itu ini ada tiga pertama dalam inabah kembali kepada Allah SWT Allah SWT akan kita lanjutkan kembali setelah segmen berikut terima kasih di sesi pertama kali ini dan sahabatku kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita di sesi selanjutnya pastikan ada tetap di Radio KU Inspirasi Spirit Hati Radio KU Inspirasi Spirit Hati masih dipancar luaskan dari kompleks lombaga pengumangan dakwah Al-Bajah Sendang Sumber Ceremon terima kasih sahabatku untuk kena yang masih bersama kami dalam program Sambut Mentari dan di sesi kena ini kita langsung saja sahabatku untuk melanjutkan pembelajaran kita bersama Langsung melanjutkan materinya Assalamualaikum melanjutkan kembali yang pertama kita sudah membahas ada tiga hal agar kita bisa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan islah at-ta'ah memperbaiki ketaatan kita pada Allah subhanahu wa ta'ala baik dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dengan menyesal menangis atas kesalahan yang pernah dilakukan kemudian ataupun dengan mengkodok kewajiban-kewajiban yang pernah kita tinggalkan baik kewajiban salat puasa dan lainnya kemudian yang kedua adalah seperti yang telah kita sampaikan ada tiga pembagian di inabah ini yang kedua al-inabah bil-wafak jadi ada tiga hal ada tiga hal seorang itu dapat dikatakan bahwa dia telah melakukan apa yang dia janjikan dengan Allah subhanahu wa ta'ala saat bertobat yaitu pertama al-kholas min ladzatid danub atau al-kholas min ladzatid danub yaitu dengan menjauhi perasaan-perasaan nyaman merasa nikmat senang saat berbuat dosa karena dalam tobat itu kan kita menyesal orang akan dikatakan menyesal ketika dia sudah menganggap bahwa maksiat itu adalah mengganggunya dia tidak nyaman dia tidak merasa senang saat melakukan dosa kalau seandainya dia masih senang ketika berbuat dosa ya ini berarti tobatnya masih tobat palsu mana janji dia sudah menyesal atas perbuatan dosa yang pernah dilakukan yang pertama al-kholas min ladzatid kita ini harus sudah harus tidak ada jauhi perasaan bahwa kita itu senang saat berbuat dosa dan bahkan kita harus meninggalkan dosa tersebut artinya ketika kita mendengar dosa itu kita sudah merasa gak nyaman gitu apalagi terbesit sudah terbesit pengen melakukan lagi jangan namanya gak nyaman berarti kita itu sudah menjauhi dan merasa sakit jika kita mengingat-ingat kesalahannya itu sedih al-kholas min ladzatid dunub jadi kalau seandainya ada seorang hamba kok dia sudah bertobat melakukan lagi ini berarti tobatnya belum tobat tapi jangan menyerah jangan menyerah dengan dosa mungkin ada dosa yang sampai saat ini belum bisa kita tinggalkan dosa yang itu kalau ini kaitannya dengan Allah maka kita jangan menyerah kita jangan menyerah dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan yang mungkin sampai saat ini belum bisa kita tinggalkan karena mungkin akan ada waktunya nanti Allah akan angkat kita dari perbuatan dosa itu kita teringat dengan sebuah kisah ada kisah pemabuk Masya Allah ini dia candu kecanduan dengan air keras gak bisa ditinggalkan setiap hari minum air keras tapi ketika dia sudah melakukan itu dia langsung menuju masjid ngadu pada Allah merasa bahwa dia sudah melakukan kemaksiatan merasa bahwa dia itu bersalah melakukan keharaman setiap kali minum air keras besoknya lagi balik lagi langsung ke masjid mengadu lagi pada Allah minta ampun lagi pada Allah berulang-ulang lagi berulang-ulang kali beliau melakukan melakukan hal itu kemudian sampai tiba waktunya tiga tahun menjilang tiga tahun baru dia diangkat oleh Allah dan bisa meninggalkan meninggalkan perbuatan maksiat itu minum air keras mabuk artinya apa artinya karena memang disana ada seorang hamba yang dia putus asa dengan dosanya dosanya merasa amat besar sehingga dia pesimis dia pesimis berkeyakinan bahwa Allah tidak akan mengampuninya ini berkeyakinan keyakinan bahwa Allah tidak mengampuninya itu sudah termasuk dosa besar ini kita juga teringat hadis nabi hadis nabi yang direwetkan oleh Mu'ad bin Jabar ada seorang pemuda yang datang datang ke rumahnya Rasulullah dia sudah ada di depan rumahnya Rasulullah dia adalah orang yang penampilannya baik bersih tampan akan tetapi ketampanannya itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sangat bersedih disuruh masuk oleh Rasulullah Ya Mu'ad suruh masuk dia ketika sudah masuk ke rumah Rasulullah langsung ketika berhadapan dengan manusia mulia tambah lagi kesedihannya ketakutannya pada Allah dia mengadu pada Rasulullah Rasulullah saya itu sudah banyak melakukan dosa-dosa besar ditanya oleh Rasulullah dosa apa yang pernah kau lakukan apakah kau pernah syirik kepada Allah tidak wahai Rasulullah lalu dosa apa apakah kau pernah berzina apakah kau pernah membunuh orang yang tidak boleh dibunuh oleh syariat bukan Rasulullah ya lalu apa dia gak mau mengutarakan dosanya itu karena malu sampai ditanya seperti itu oleh Rasulullah berulang-ulang sampai Rasulullah mengatakan ya fulan celaka kamu apakah ada suatu dosa yang lebih besar dari kebesaran Allah yang maha besar baru setelah itu laki-laki disebut cerita pada Rasulullah saya itu pernah kerjaan saya adalah setiap malam saya menggali kuburan lalu saya ambil kain kafannya saya ambil mayatnya kemudian saya ambil kain kafannya lalu saya taruh lagi mayat itu dan saya kubur akan tapi di satu malam saya pernah menggali salah satu mayat perempuan yang baru meninggal perawannya perawan yang baru meninggal dunia lalu saya ambil kafannya kemudian saya pulang ke rumah tetapi setan membisik agar saya kembali untuk menggauli mayat perempuan gadis tersebut lalu saya gauli ternyata saat saya melakukan itu ada suara datang dan terdengar di telinga saya wah kau masuk meraka kau akan dihisap oleh Allah seperti hanya kau menggauliku dan kau biarkan aku dalam keadaan telanjang junub maka Allah capakan juga kamu di akhirat nanti mendengar itu akhirnya saya takut takut dan saya ingin bertobat pada Allah nah mendengar kisah ini Rasulullah marah Rasulullah marah akhirnya mengusir laki-laki tersebut nah laki-laki ini dia tidak putus asa dia tidak putus asa biarpun Rasulullah mengusir dia dia pergi ke gunung dia menesari dirinya dia melakukan semua apa yang bisa dia lakukan ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala selalu menangisi dosanya selalu mohon doa pada Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah jika kau ada satu saja doa yang kau kabulkan maka saya berdoa agar kau ngampuni dosaku ini dan jika kau mengampuniku maka turunlah wahyu kepada nabimu agar kau mengampuni dosaku selang berlalu saat akhirnya datang wahyu datang surat alia imran bahwa Allah mengampuni dosa-dosanya dan saat itu Rasulullah mendatangi menyuruh sahabat agar mengambil orang itu dan dibawa ke Rasulullah kehadapan Rasulullah ada kabar gembira untukmu bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosamu dan Rasulullah pun katakan kepada para sahabat wahai sahabat lihatlah orang ini lihatlah orang ini bagaimana dia bertobat kepada Allah dan hendaknya orang yang bertobat maka lihatlah orang tersebut artinya kita harus mengambil pelajaran dari orang itu bagaimana dia yang tidak berputus asa bertobat pada Allah sehingga Allah mengampuni dosa-dosanya ya itu jadi yang kedua ini yang kaitannya dengan yang pertama adalah yang kedua adalah kita juga harus meninggalkan sifat merendahkan ahli maksiyat ya ini juga penyakit penyakit bisa jadi kita akan berbuat maksiyat yang dilakukan oleh orang yang pernah kita rendahkan kita harus jauhi perasaan merendahkan orang lain saat melakukan kemaksiyatan dan ajibnya lagi malah justru kita itu bikin guyon bikin guyon Masya Allah ada orang melakukan kemaksiyatan kita bikin guyon harusnya kita itu ternyuh itu adalah hamba Allah umat Nabi Muhammad SAW dia sudah diambang neraka saat melakukan kemaksiyatan harusnya kita bersedih kita doakan agar Allah angkat dia dari perbuatan itu dan ini juga yang akan menyebabkan kita jauh dari rahmat Allah sehingga kita juga bisa jadi akan dituntun oleh Allah untuk melakukan kemaksiyatan itu kemudian yang ketiga adalah artinya kita harus selalu menyediki penyakit-penyakit hati yang ada dalam hati kita dan kekurangan kekurangan kita dalam pengabdian kita pada Allah subhanahu wa ta'ala ini tiga hal ini yang jika kita lakukan berarti kita sudah melakukan apa yang telah kita janjikan kepada Allah saat bertawabat yaitu dengan menjauhi perasaan nyaman dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan kemudian yang kedua adalah harus meninggalkan sifat-sifat merendahkan ahli maksiat yang ketiga adalah menyediki menyediki penyakit-penyakit harus kita sadari kita cari-cari penyakit-penyakit hati dan kekurangan-kekurangan pengabdian kita pada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian poin selanjutnya adalah al-inabah bilhal yaitu bahwa Allah menyaksikan kita melihat kejujuran kita apakah taubat kita benar atau tidak Allah menyaksikan itu Allah melihat itu maka agar kita bisa jujur dengan taubat kita ada tiga hal yang harus kita lakukan yaitu al-ayas min'a'a malik kita harus tahu bahwa semua kebaikan yang dilakukan oleh kita adalah semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala semua itu kemudahan-kemudahan yang saat ini kita peroleh sehingga kita bisa beribadah solat malam kuasa sedekah itu adalah semuanya dari Allah setelah kita bertobat kepada Allah kemudian Allah kok beri kita kemudahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan maka sadari itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala berarti ini ada kejujuran dalam hati kita saat beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala sadar bahwa ini adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala bukan dari amal kita bukan dari kita sendiri ini bahaya kalau sudah orang melakukan kebaikan dan dia menyangka bahwa kebaikan itu datang dari dirinya ini nanti akan timbul rasa ujub bangga dengan amalnya maka tidak akan ada kejujuran nanti dia ketika beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala taubatnya juga perlu dipertanyakan taubat yang seharusnya dia lebih dekat dengan Allah justru dia jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala inabah itu kan salah satu pendapat lain lagi pendapat ulama inabah itu artinya kita luzum zikrihi luzum zikrihi ini kita selalu ingat dengan Allah subhanahu wa ta'ala lah kalau dia seandainya melakukan kebaikan dan dia merasa bahwa kebaikan dalam darinya artinya dia tidak sudah tidak ingat dengan Allah lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada kejujuran dalam taubatnya kemudian yang kedua adalah setelah dia sadar setelah dia sadar bahwa amalnya itu adalah dari Allah maka ia akan selalu memandang dirinya akan butuh dengan Allah subhanahu wa ta'ala ia tidak akan mengandalkan amal perbuatannya selalu butuh dengan Allah subhanahu wa ta'ala ketika ingin beramal pun dia akan senantiasa memohon pada Allah agar diberi kemudahan diberi keikhlasan kemudian yang terakhir lawa mi'lut fi hibik lawa mi'lut fi hibik nanti akan Allah berikan cahaya-cahaya kelembutannya rahmatnya kepada mu kepada kita semua yang senantiasa jujur jujur pada Allah subhanahu wa ta'ala perkataan kita perbuatan kita amal ibadah kita jujur karena Allah subhanahu wa ta'ala inilah yang bisa kami sampaikan terkait dengan al-inabah yaitu realisasi daripada tobat yang pernah kita janjikan dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang pada intinya adalah semua yang kita angan-angankan kita pikirkan kita rencanakan saat kita bertobat pada Allah adalah harus kita lakukan harus kita realisasikan baik itu dalam menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat ataupun dalam memperbaiki amal ibadah kita semua maka harus kita lakukan itu semua kita berupaya untuk lebih meningkatkan kualitas ketaatan kita pada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua khususnya untuk diri kami pribadi mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang diridai ahli taubat ahli istiqamah diberikan ilmu yang bermanfaat selalu sambung dengan guru-guru mulia majlis-majlis mulia dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita diberikan keikhlasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan yang terakhir kita diberikan kecintaan yang besar kepada Bang Ginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam al-fatiha baik kurang lebih maaf al-afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah dan berlalamin baik-baik saja terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan semoga Allah memberikan kemampuan kepada kami semua untuk bisa memahamnya dengan baik dan benar serta dapat mengamalkannya amin amin dan kami ucapkan terima kasih juga untuk rekan-rekan Radio Yuku Network yang sudah merilai acara semput menteri di kesempatan pagi hari ini ada Radio Yuku 104,8 FM Kuningan Radio Yuku 92,4 FM Majalingka Radio Yuku 104,7 FM Batam Radio Yuku 1089 AM Bogor Radio Yuku 88,0 FM Kubur Raya Pontianak Radio Yuku 89,6 FM Purbalingka Radio Yuku 87,6 FM Berokal Tim Radio Yuku 106,3 Kaji Gemara Tapura dan Radio Yuku 93,6 Aceh Besar dan kami mohon maaf sahabatku atas segala kekurangannya kami juga mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan kita akhiri kebersamaan kita dengan doa ke partil majlis Subhanakallah mawabihum tiga ashadu ala ila ila anta astaghfirka wa tumilik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati